Oh, beritanya kakek Sugiono sudah masuk ke media Indonesia ya Ini alamat, dia nanti kalau pulang ke Indonesia pasti bermasalah ya Jadi, kemarin tuh beritanya si Mbak Esri dan si kakek Sugiono Nah, sekarang ini sudah masuk tempo ini Di dunia tempo dekoyang masuk di Indonesia dengan judul seru ini Dua pekerjaan di kerajaan Indonesia di Taiwan di juga terlibat video asusin Nah, ini beritanya sudah masuk tempo dan nanti juga masuk-masuk media lainnya Dan kakek perbuatan itu di Indonesia mengantar UIT Maka nanti bukan tidak mungkin kalau dia pulang ke Indonesia itu Dia akan berkena sanksi tentang penuh hukumannya Jika ada yang melapor dan atau diunis oleh pihak aparat kewajin Nah, ini berita di tempo kita bercakannya Dua pekerjaan migran Indonesia di Taiwan di juga terlibat dalam perbuatan video asusila Yang tersebut di kalangan pekerjaan migran di sana Kantor pegangkan ekonomi Indonesia, KDII di Taipei Sedang mencari mereka Karena tiba-tiba menghilang dari tempat kerja dan tempat tinggalnya Perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Taipei tersebut Mengimpol kedua pelaku yang terlibat dalam video asusila Dari kalangan pekerjaan migran Indonesia di Taiwan Segeranya akan diri Demikian dilakukan antara Ini masuk berita antara Jadi awalnya itu antara Antara itu kantor berita Indonesia ya Jadi buranya semuanya di sana Nanti kalau sudah masuk antara Itu nanti masuk di kompas Masuk di tempo Masuk di majalah-majalah itu Dan nanti bakal viral juga di Indonesia akhirnya ya KDII Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya Untuk melarikan diri Dan oleh sebab itu Mengimpau pelaku yaitu C.Y. Arjun Jaya Dan P. mungkin C.T.I.P.A Segera menyerahkan diri kepada imigrasi setempat Demikian pernyataan resmi dari KDII yang dirilis oleh akun dashboardnya KDII berkoordinasi dengan otoritas Taiwan Untuk menyesalkan persoalan Nah disini juga ditulis ya Pihak KDII kecewa karena sikap Jaya cantik Tidak sesuai dengan janjinya Yang akan pulang ke Indonesia Setelah video susunan mereka berbuat Tersebar luas di kalangan pekerjaan iklan di Taiwan Agen penempatan kedua wargan kerajaan Indonesia Yang melaporkan kepada KDII Taipei bahwa saja Sejak 26 Januari 2002 Jaya sudah tidak masuk kerja Dan T. sudah tidak berada di rumah masing-masing lagi Pihak Agen juga sudah melaporkan hal tersebut Kepada Biro Ketenaga Kecewaan Taiwan Untuk melaporkan hal itu Nah KDII juga mengimbau WMI lainnya Yang ada di Taiwan Jika melaporkan keberadaan keduanya Dapat menginformasikan ke otoritas Taiwan Nah ini kalau kita sarjeng di Kobe Biasanya sudah lumayan banyak ya Nah ini dia Dia sudah ada di Ini di Youtubenya DCTV Sudah berkerja di Buka ini Kemudian ini juga masuk di Di ini Nah ini di Tempo sudah masuk Di MSN sudah masuk Kemudian di Suara.com sudah masuk Tangerang News sudah masuk Kemudian di TV One sudah masuk Terus di News I News sudah masuk Kemudian di Bali Express masuk Berita 1 sudah masuk Berita Indonesia sudah masuk Nah ini sudah Menjadi perbincangan di Indonesia ya Sudah masuk di semua media Di FIFA juga sudah masuk Nah ini sebenarnya kesalahannya mungkin ada Gimana ya seandainya dia langsung pulang Mungkin gak akan tersebar seperti ini ya Karena yang dilawan itu pemerintahan Jadi ketika sudah resmi Setelah resmi KDI Mungkin seperti itu Maka nanti akan muncul di antara Dan akan muncul di semua media Di Indonesia Dan itu kalau dia pulang Yang awalnya dia orang di Indonesia Tidak kenal siapa itu Sripto Ipasi atau itu Arwuda Nanti awalnya akan Nantinya akan terkenal Dan dia akan kesusahan sendiri Di Indonesia ketika mencari pekerjaan Atau Ya perangkat lagi Gak mungkin karena dia udah kabur Nanti udah di blacklist Gak mungkin berangkat lagi ke Taiwan Dan mungkin bisa berangkat ke negara lain Tapi dengan kasusnya yang dia viral Udah dikenal di seandainya Indonesia Juga dengan pekerjaan itu Mungkin akan bergerak lagi ya Jadi itu teman-teman semuanya Ini jadikan pelajaran benar-benar Kalau kita berbuat Ya kita tanggung jawabin lah Jadi jangan sampai kita lari seperti ini Yang repot kita juga nanti Yang repot juga kami sendiri ya So semoga saja Terselesaikan ini ya Kasusnya ini sehingga Dia yang sudah menjadi korban Tidak menjadi korban lagi Dikodiat Memanfaatkan orang-orang korban Nantinya Kasian juga Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya